Sahabat SVP, selamat malam dari kota Strasbourg, Perancis, gitu Sorry, lidahnya kesel ya, karena gak terbiasa menyebut nama kotanya Anda melihat sebuah miniatur, ini adalah miniatur Notre Dame yang ada di kota ini Kalau anda perhatikan, disini, ini, 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 ini Sepertinya mereka tidak meneruskan pembangunannya, ya mungkin karena dananya kurang atau bagaimana begitu Saya akan mengutip apa yang dikatakan oleh Tony Blair, mantan benar-benar inggris Dia pernah mengatakan demikian Kadang lebih baik kita itu kalah dan mengerjakan hal yang benar daripada menang Tetapi mengerjakan hal yang salah Jadi, kalau saya mencoba mengaktirkan apa yang disampaikannya Lebih ke arah masalah integritas, masalah kejujuran, dan ya, ini masalah jadi gini Jadi, identitas seseorang itu dilihat dari integritasnya Dan menariknya, topik yang akan kita bicara hari ini Berhubungan dengan pertanyaan yang ada di kora Kira-kira begini, saya ini sudah belajar gian Tapi kok nilainya top jelek Terus bagaimana kira-kira demikian Kita perlu mengakui bahwa memang Di dalam dunia pendidikan Hampir di semua tempat begitu Nilai itu masih menjadi prima dunia di sekolah Artinya, terutama sekolah-sekolah yang menerapkan sistem ranking Karena ketika kita bicara tentang nilai Maka dihubungan dengan ranking Orang yang mendapatkan ranking ini Biasanya mendapatkan perhatian dari sekolah Dalam penghargaan Lebih terkenal Begitu ya Jadi, ya, masih prima dunia Nilai adalah segalanya Dan, apa ya Nggak salah juga sih Kalau orang tua itu berharap Semua nilai anaknya itu bagus Jadi, ya Dalam sebuah video Yang terkait dengan nilai ini Pernah saya bahas Pertanyaan gini Mapa mana sih yang harus saya prioritaskan Kalau saya itu pengen jadi juara kelas Dan itu sudah tayang kira-kira tahun lalu Nanti ada linknya Silahkan di cek Dan itu menjadi bagian yang seharusnya menyatakan kita semua Kalau ingin meraih ranking di sekolah Tidak bisa hanya fokus di beberapa mapel Harus semuanya Dan menurut saya itu tidak mungkin Dan, ya Sepertinya Kepuasan yang Sementara Karena toh Pada titik tertentu Setiap orang mesti memilih Bidang mana yang akan ditekuninya Dalam banyak hal Orang ini Orang menggunakan standar yang mutlak Jadi Misalnya begini Nilai 6 itu buruk Nilai 9 itu baik Yang lebih ekstrim gitu ya Nilai 8 itu buruk Baru baik Kalau 9 Katanya demikian Dan Menurut Anda gitu ya Standar mana yang Anda pakai Di dalam banyak hal Ada cukup banyak Anak yang sudah berusaha keras Untuk mendapatkan yang lebih baik Tetapi Tidak mudah Dan Banyak orang tua Tidak menghargai usaha yang dikerjakan oleh anak-anaknya ini Ketika Untuk meraih nilai tertentu gitu ya Yang diperjuangkan Sudah diusahakan Masimal Tetapi Masih Kurang memuaskan orang tuanya Karena Biasanya Menggunakan standar yang Bersibat mutlak tadi Dan bagaimana dengan Anda Apakah Anda juga menggunakan standar yang Mutlak Atau Anda menggunakan standar yang berbeda Dan itu menjadi satu hal yang menarik Untuk kita Bersama-sama Nah ada orang yang Sudah berusaha Menaikkan Nilainya Jadi Saya Menghargai Orang yang punya rasa tidak puas Saya Meraih nilai segini Tidak puas Saya mau berusaha menaikkan Saya sangat menghargai itu Setidaknya Orang punya semangat belajar Yang mendorong dia Untuk Bisa Belajar lebih baik lagi Dan bisa Menunjukkan Kepada orang tuanya Bahwa Dia itu berusaha Dan berusaha Dia ini sudah Belajar Hidup-hidupan Bukan Belajar mati-matian Belajar hidup-hidupan Mengurangi Waktu bermainnya Kemudian Mengurangi Waktu santainya Masih istirahsi Tapi Dia kurangi Gitu ya Kalau biasanya Sering main game Gitu ya Satu hari Dua jam Misalnya Dia kurangi Ditinggal setengah jam Misalnya demikian Mengurangi Hangout Kumpul Dengan teman-temannya Tetapi ketika Ujian itu Dibagikan hasilnya Gitu ya Tidak ada perubahan Kalau dalam Bahasa statistik Perubahannya Tidak signifikan Kira-kira demikian Pertanyaannya Kok bisa Padahal sudah berusaha Semaksimal mungkin Padahal sudah berusaha Sebaik mungkin Sudah Mengurubankan Banyak hal Tapi Kenapa Hasilnya Masih Begitu saja Dan Apa yang Menyebabkan Hal ini terjadi Dan itu yang Akan kita Sama-sama Bungkar Pada edisi kali ini Berbicara Tentang Belajar Begitu ya Ada Kemungkinan Ada kemungkinan Orang yang Seperti tadi itu Sudah Mengurubankan Segalanya Kira-kira demikian Salah Salah Belajar Dan Dalam sebuah Video Ini edisi pertama Saya Begitu ya Didenya Jebakan Contoh soal Jadi Ketika Ketika Anda Belajar Menggunakan Contoh soal Apakah Anda Belajar Menggunakan Contoh soal Dengan Cara yang Tepat Karena Kalau Caranya Tidak Tepat Hasilnya Tidak Akan Masimal Dan Saya Sudah Gali Di beberapa Mahasiswa Saya Mereka Mengatakan Ya Pak Caranya Saya Ternyata Salah Dan Setelah Mereka Memperbagi Caranya Lumayan Hasilnya Mereka Bisa Mendapatkan Tilah yang Lebih baik Artinya Perubahannya Signifikan Kedua Masih Terkait Dengan Cara-Cara Belajar Ini Salah Menggunakan Sumber Belajar Artinya Saya Cenderung Kalau Catatan Catat Sendiri Kenapa Karena Catatan Itu Soalnya Pribadi Ada Yang Saya Sudah Tahu Dan Tidak Perlu Ingat Lagi Sudah Nempe Di Otak Begitu Sehingga Saya Tidak Perlu Catat Akibatnya Ketika Saya Pinjam Catatan Untuk Orang Lain Kemungkinan Ada Hal Yang Kelewatan Ini Yang Saya Menggunakan Sumber Belajar Tidak Tepat Tadi Atau Tadi Masih Tegat Dengan Contoh Soal Mirip Begitu Menghafalkan Jawaban Yang Ada Di Ini Juga Tepat Karena Cara Menjawab Soal Tentu Itu Ada 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 Alur Berpikirnya Menghafalkan Tanpa Mengetik Alur Berpikirnya Itu Juga Percuma Terutama Hal-hal Yang berbagai Fisika Kimia Kalau Matematika Mungkin Tidak Soal Terita Tetapi Secara Umum Ketika Hanya Sekedar Menghafalkan Jawabannya Tanpa Mengerti Kotes Berpikirnya Tanpa Mengerti Alur Logikanya Tanpa Memahami Hal-hal Apa yang Diberhatikan Tidak Ada Gunanya Dan Itu Cara Orang Itu Belajar Bukan Pada Waktu Yang Tepat Jadi Kalau Dalam Istilah Kerennya Mengatakan Bukan Pada Prime Timenya Kira-kira Begitu Jadi Ketika Anda Belajar Pada Saat Kondisi Fisik Dan Mental Itu Lelah Maka Apa Yang Anda Kerjakan Itu Tidak Akan Bermanfaat Jadi Misalnya Begini Anda Memilih Belajar Atau Malam Belajarnya Malam Ya Banyak Alasannya Misalnya Butuh Tempat Yang Sepi Butuh Bisa Koncentrasi Kira-kira Demikian Tetapi Seharian Anda Main Basket Main Sepak Bola Berenang Atau Apa H-H Yang Melelahkan Dan Ini Menjadi Satu Kendala Tersendiri Buat Anda Ketika Anda Belajar Artinya Ketika Anda Belajar Malam Itu Situasi Badan Sudah Lelah Isi Sudah Lelah Juga Dan Anda Berusaha Memasuk Informasi Kedalam Otak Untuk Dipikirkan Ini Menjadi Kendala Tersendiri Jadi Saya Melihat Kebiasaan Orang Yang Belajar Di Malam Hari Itu Tantangannya Ada Disitu Jadi Kondisi Sudah Lelah Belum Lagi Tergoda Dengan Berbagai Macam Acara Televisi Hal Hal Delikian Bisa Mengganggu Proses Belajar Dan Membuat Belajar Ini Tidak Lagi Maksimal Jadi Mungkin Perlu Dipikirkan Waktu Belajar Yang Lebih Tepat Buat Anda Hal Lain Yang Terjadi Jadi Sudah Belajar Hidup Sudah Mengorbankan Banyak Hal Tapi Tidak Berhasil Kemungkinan Besar Anda Belajar Hanya Saat Ujian Jadi Dalam Waktu Yang Singkat Materi Itu Numpuk Kemudian Begini Ini Materi Yang Disini Ini Materi Yang Akan Dipelajari Yang Disini Sudah Selesai Kira-kira Begitu Jam Sudah Sekitar Jam 11 11.4 Malam Masih Banyak Ini Sedikit Karena Banyak Banyak Waktu Anda Belajar Terlalu Mepet Dan Ini Menjadi Bagian Yang Seringkali Dihadati Oleh Mahasiswa Khususnya Sehingga Kisahnya Saya paling seneng Kalau Ujian Masa Ujian Masa UTS Masa UTS Ketika saya Kuliah Seneng Saya Kenapa Karena Kos itu Jadi Tenang Begitu Semua sibuk Belajar Bisa Dibilang Televisi Saya yang Menguasai Karena Saya tidak Bisa Belajar Malam Saya Belajarnya Siang Jadi Malam Itu Saya Bisa Menguasai Televisi Karena Biar Kadang Rebutan Sama Teman-teman Yang Lain Terus Di Voting Mau Nonton Acara Yang Mana Dan Demikian Dan Di Masa Ujian Saya Seneng Karena Saya Bisa Menikmati Nonton TV Apa Yang Saya Sukai Sedang Yang Lain Semua sibuk Di Kamar Semuanya Mereka Belajar Rata-rata Mereka Belajar Mulai Sekitar Jam 7 Jam 8 Dan Ketika Saya Bangun Pagi Sekitar Jam 6 Setengah 7 Atau Jam Setengah 6 Begitu Ada Di Antara Mereka Bahkan Beberapa Yang Belum Tidur Dan Mereka Ujian Seperti Jadi Dengan Model Belajar Yang Mendekati Di Masa Ujian Ini Maka Kejadian Bagaimana Punya Dasar Yang Kuat Untuk Bisa Ujian Dengan Baik Dan Biasanya Harusnya Belajar Dulu Tidak Dekat Ujian Dan Perasaan Terkejar Itu Juga Membuat Situasi Lebih Buruk Lagi Jadi Ketika Anda Hanya Belajar Saat Ujian Bahan Ujian Lumpuk Wartunya Mepet Ada Terkejar Tidak Tenangnya Ini Itu Juga Memengaruhi Kualitas Belajar Anda Sehingga Ini Hal-hal Yang Mesti Diwaspadai Supaya Ketika Anda Sudah Mengorbankan Banyak Hal Anda Tidak Mengorbankan Sesuatu Dengan Sia-sia Masih Mem Dekat Dengan Yang Ketika Tadi Karena Wartunya Mepet Maka Belajarnya Tanpa Istirahat Belajarnya Non-stop Belajarnya Non-stop Tidak Tepat Logikanya Semua orang Tahu Belajar Mesti Butuh Istirahat Tapi Kadang Logikanya Bagaimana Saya Bisa Istirahat Banyak Masih Banyak Sedangkan Wartunya Saya Terbatas Jadi Saya Terpaksa Terus Tidak Tidak Istirahat Dan Ketika Ini Diteruskan Maka Proses Terjadi Adalah Anda Sedang Buang Waktu Sia-sia Anda Mengerjakan Hal yang Sia-sia Kenapa Karena Apa yang Anda Kerjakan Apa yang Anda Baca Apa yang Anda Cuma Mengerti Itu Tidak Pernah Bisa Masuk Di Otak Karena Otak Lelah Untuk Memikirkan Hal Itu Jadi Saya Beberapa Kali Menyampaikan Juga Kepada Sahabat JGP Juga Di Jawabannya Terus Di Korah Sama Katakan Bahwa Ketika Seseorang Belajar Satu Jam Satu Hari Selama Lima Hari Total Lima Jam Hasilnya Tidak Akan Sama Dengan Orang Yang Belajar Selama Lima Jam Di Dalam Satu Hari Jadi Sama-sama Lima Jam Tetapi Hasilnya Berbeda Kenapa Karena Orang Yang Belajar Satu Jam Perhadi Tadi Dia Punya Waktu Istirahat Dan Waktu Istirahat Menolong Dia Untuk Bisa Fresh Lagi Menolong Dia Untuk Bisa Melangkah Lagi Menolong Dia Untuk Bisa Memikirkan Apa Dibacanya Tadi Orang Yang Belajar Tanpa Istirahat Tidak Sempat Untuk Memikirkan Apa Pernah Dibacanya Oleh Karena Itu Di Sekolah Itu Diberikan Waktu Istirahat Ide Apa Ya Supaya Otak Ini Beristirahat Punya Waktu Sebentar Untuk Jedah Untuk Bisa Stop Sebentar Bisa Rilai Sebentar Dan Seterusnya Jadi Tipsnya Apa Pertama Kenali Gaya Belajar Anda Untuk Tiap Mapl Karena Saya Percaya Bahwa Gaya Belajar Yang Gaya Setiap Mapl Berbeda Saya Saya Misalnya Saya Itu Kalau Model Model Apa Ya Imo Sosial Sejarah Geografi Saya Lebih Sebagai Sebuah Cerita Itu Menolong Saya Bisa Mengerti Dan Mengingat Dengan Baik Kalau Berhubungan Dengan Matematika Fisika Kimia Saya Perlu Nulis Sesuatu Saya Bisa Baca Buka Buku Mapl Misalnya Buku Yang Berhubungan Dengan Sejarah Saya Baca Yang E-book Tetapi Kalau Untuk Yang Berhubungan Dengan Matematika Ada Rumusnya Fisika Ada Rumusnya Tidak Bisa Saya Harus Pegang Saya Harus Punya Printout Atau Pegang Bukunya Soalnya Saya Bisa Tulis Disitu Hal Apa Yang Saya Peroleh Karena Seringkali Buku Tidak Memberikan Detil Dan Detilnya Saya Dapatkan Dari Luar Dan Saya Perlu Nulis Rumus Disitu Bagaimana Penurunan Dan Seterusnya Kemudian Pilih Hati Yang Tepat Saya Milih Belajar Waktu Siang Karena Saya Tidak Bisa Tidur Terlalu Malam Teman Kuliah Saya Biasanya Kalau Ujian Segera Datang Kekos Paling Telat Jam 8 Malam Karena Mereka Khawatir Saya Segera Tidur Malam Saya Tidak Belajar Kemudian Perlu Komitmen Kenapa Karena Godaan Selalu Ada Godaan Itu Selalu Muncul Di era Medsos Sekarang Ini Godaan Untuk Ngecek Status Orang Lain Godaan Untuk Memberi Komentar Pada Status Orang Lain Sangat Besar Dan Ini Menjadi Godaan Tersendiri Yang Kita Mesti Atasi Ada Sebuah Video Tekan Hali Ini Tekan Konsentrasi Menjadi Cek Kemudian Yang Terakhir Waktu Istirahat Harus Diperhatikan Saya Kira Itu Tips Yang Anda Bisa Pakai Untuk Memperbaiki Nilai Dan Setiap Tips Itu Ada yang Berhasil Ada yang Tidak Tergantung Orang Masing-masing Saya Mengatakan Bahwa Tips Saya Itu Pasti Tokcer Setiap Orang Punya Yang Berbeda Dan Kalau Anda Punya Tips Yang Bisa Dibagikan Silahkan Dibagikan Di Kolom Komentar Saya Kira Yang Saksikan Pada Hari Ini Kita Jumpa Lagi Di Materi Yang Berbeda Sampai Jumpa Sampai Sampai